Hai, welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan aku, Santi Huang Nah, belakangan ini yang aku lihat Skincare dengan kandungan aktif Seperti AHA dan BHA Cukup banyak peminatnya Nah, kandungan skincare AHA dan BHA Ini punya fungsi untuk Mengeksfoliasi kulit Jadi, dia punya fungsi untuk mengangkat sel kulit mati Membersihkan pori-pori Lalu bisa Menyamarkan garis halus Yang ada pada wajah Dan juga menyamarkan bekas cerawat Dan juga bintik-bintik hitam Pokoknya banyak banget manfaatnya Nah, produk exfoliating serum Yang belakangan ini tuh cukup banyak penggemarnya Yaitu peeling serum Untuk aku pribadi Produk peeling serum dengan kandungan aktif Yang pertama kali aku cobain Ini dari Brand So Natural Red Peel Tingle Serum Nah, ini pernah aku review di video aku Beberapa waktu lalu Nah, produk pertama kali aku cobain produk Dan ini aku tuh langsung jatuh cinta banget Kayaknya ini ngejawab Permasalahan kulit aku Aku punya masalah kulit wajah Dengan pori-pori yang agak gede Komedo aku tuh banyak Dan kayak di daerah sini tuh agak-agak kasar gitu Nah, ketika aku nyobain produk ini Aku tuh berasa kulit aku jauh lebih bersih Dan juga pori-pori tuh jauh lebih bersih Terutama komedo aku tuh Jauh berkurang drastis Ketika aku menggunakan produk ini Dan aku juga berasa Kulit wajah aku jadi lebih halus Nah, akhirnya setelah aku gunakan beberapa waktu Produk ini tuh habis Dan akhirnya aku memutuskan Untuk nyobain produk Dengan kandungan AH dan BHA yang lainnya Nah, kalau bisa sih Aku pengen nyarinya produk lokal Kenapa? Supaya aku bisa mendukung produk lokal Dan selain itu menurut aku Sekarang produk lokal tuh cukup varian Dan kualitas mereka itu bagus Yang pentingnya sih Harganya jauh lebih ekonomis Dan akhirnya aku ketemu Produk dari something Nah, pertama kali aku lihat produk ini Aku langsung kayak kebayang juga sih Sama produk ini Kayaknya hampir-hampir mirip Ini adalah Something AH, BHA, PHA Peeling Solution Ini udah aku pakai kurang lebih 2 minggu Kira-kira produk ini tuh bagus atau biasa aja Jadi hari ini aku bakal bikin battle Ting AH, BHA dan PH Peeling Solution Dan Red Peel Tingle Serum Kira-kira dari 2 produk ini tuh yang mana yang bagus Lalu kira-kira apa kekurangan Dan juga kelebihan dari 2 produk ini Jadi semoga video aku ini bisa ngebantu Buat temen-temen yang lagi nyari informasi Untuk beli kedua produk ini Dan sebelum kalian mulai nonton videonya Jangan lupa like dan subscribe ya channel youtube aku Lalu jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Yang bakal kita bahas adalah masalah packaging Nah dari packaging aja 2 produk ini tuh udah lumayan beda Nah kalau yang ini packagingnya ini terbuat Seperti botol kaca tebal Lalu disini kayak ada pakai drop gitu Untuk mengaplikasikannya ini Seperti kayak drop obat gitu Nah kalau produk dari Red Peel Tingle Serum Ini ukurannya yang sedang Ini 20 mil Ini kemasannya terbuat kayak dari plastik Yang lumayan agak tebal Jadi kayak kemasan tube gitu Dan ini sebenarnya ada kotaknya Kalau dari ukuran mereka ini ukurannya sama 20 mili Dua-duanya 20 mili Dan kalau untuk ukuran menurut aku sih Yang ini gak terlalu gede Cuma menurut aku kalau untuk dibawa Misalnya kalian pengen berangkat Lalu kayak mau dibawa ke makeup pouch Yang ini tuh agak berat Kalau yang ini tuh jauh lebih ringan Kalau kita lihat dari kemasannya Untuk tekstur So natural punya tekstur yang lebih kental Dan warnanya juga jauh lebih pekat Sedangkan something punya tekstur yang jauh lebih cair Dengan warna yang lebih mening Yang bakal kita bandingkan adalah Masalah harga ini Dua produk ini harganya lumayan terpaut Cukup jauh Untuk brand something ini Aku beli harganya sekitar Rp120.000 Dan yang untuk So natural red peel tingle serum Untuk ukuran yang 20 mili ini Harganya sekitar Rp248.000 Jadi harga udah beda banget Ngebahas ingredients yang ada Pada kedua produk ini Nah kalau produk something ini Ini tuh terdapat dengan Dengan kandungan AH 3% BHA 1% Dan juga PHA 2% Jadi ada tiga bahan aktif Yang terdapat pada Something AH, BHA, PHA peeling solution ini Tapi walaupun ada tiga kandungan aktif Tapi kadarnya itu tuh gak terlalu tinggi Untuk AH nya aja cuma 3% Lalu untuk BHA nya itu 1% Dan juga PHA 2% Jadi kecipratan dikit-dikit gitu Dan menurut aku Produk ini walaupun tiga kandungan aktif Terdapat di produk ini Karena kadarnya itu gak tinggi Dan menurut aku kecil banget Produk ini tuh aman Digunakan dan juga gak bakal Menyebabkan iritasi Red peel tingle serum Ini kandungan AH nya cukup tinggi 20% Lalu BHA nya yang jauh lebih rendah 0,45% Nah selain itu dia tuh ada kandungannya Berry extract dan juga strawberry extract Dan ini tuh kayak ada wangi-wangi winenya gitu Nah ketika aku gunakan produk ini Karena menurut aku Kandungan AH nya juga masih lumayan Gak terlalu tinggi Levelnya masih ringan Nah produk ini tuh juga aman di kulit wajah aku Dan juga gak menyebabkan iritasi Aroma Nah kedua produk ini Pertama kali aku nyobain ini Ini tuh aromanya lumayan strong Aromanya tuh kayak ada wangi-wine Dan juga aroma eksfoliasinya tuh agak-agak Kenceng gitu Kalau ini tuh wanginya Aromanya lebih nusuk Nah sedangkan pertama kali Aku nyobain si something Aku tuh sampai kayak ngendus-ngendus Ini tuh ada aroma Ini tuh ada aroma kayak wangi aroma eksfoliasi Cuma gak kenceng dan wanginya tuh kayaknya soft Bahkan tipis banget gitu Jadi untuk aroma ini Something ini bener-bener wanginya tuh bener-bener ringan banget Nah untuk cara pemakaian dua produk ini punya cara pemakaian yang hampir sama yaitu kalian drop di wajah kalian taruh lebih banyak di daerah yang menurut kalian lebih bermasalah Lalu kalian usap-usap di seluruh wajah Yang ngebedain kalau red pill tingle serum ini kalian gak bisa diamin terlalu lama Jadi kalian dalam waktu 2 detik itu kalian udah harus bilas Sedangkan si something ini kalian bisa diamkan lebih dari 10 menit Dan juga teksturnya langsung menyerap di kulit wajah Dan setelah itu ini juga harus kalian bilas Untuk durasi pemakaian kalian bisa gunakan seminggu dua kali Aku pake si red pill tingle serum ini pertama kali pake Aku sempat kaget karena ada sensasi kayak nyelekit-nyelekit di muka Kayak berasa ada sakit kayak ada semut yang lagi jalan pertama kali pake Tapi seiring dengan berjalannya waktu Seiring dengan mungkin kulit wajah aku teksturnya juga jadi lebih bagus Permasalahan kulit wajah aku juga berkurang Sensasi nyelekitnya itu pelan-pelan tuh kayak berkurang Pelan-pelan berkurang Ketika aku pake something ini aku kayak sampai nungguin sensasi nyelekit itu Paling gak sedikit gitu kan karena terbiasa tersakiti dengan si ini kan Paling gak ada sensasi gitu kayak nyelekit-nyelekit Tapi ternyata aku tunggu hampir 10 menit tuh bener-bener Gak ada sensasi nyelekit di wajah aku Mungkin juga kondisi kulit wajah aku lagi gak bermasalah gitu Jadi gak ada sensasi nyelekitnya Ya menurut aku mungkin karena kandungan AH, BHA, dan PHA-nya jauh lebih ringan Dan juga kondisi muka aku yang mungkin lebih baik Jadi sensasi nyelekit-nyelekitnya udah gak berasa di produk something ini Setelah nyobain produk ini kira-kira bagus yang mana sih kak Aku harus beli yang mana gitu Nah untuk aku pribadi karena dari pertama kali aku udah nyobain produk Red Pill Tingle Serum Dengan kandungan AH-nya yang jauh lebih tinggi Menurut aku produk Red Pill Tingle Serum ini lebih nampol di kulit badak Seperti aku yang udah sering eksplor produk dengan kandungan AH dan BHA Karena menurut aku ini tuh jauh lebih efektif ngebersihin komedo dan pori-pori Serta juga mengangkat sisa kotoran yang ada di wajahku Karena ketika aku gunakan produk ini Itu tuh biasa di muka aku disini nih Itu tuh kayak berasa kayak kasar gak sih Kayak ada kulit-kulit landak gitu Nempel-nempel disini gitu Nah ketika aku pake produk ini Ini sekali pake aja tuh yang efek kasar-kasar yang ada disini tuh Langsung bener-bener auto bersih gitu Langsung kayak komedonya tuh langsung keangkat Nah tapi ketika aku gunakan produk ini Setelah aku cuci muka dan aku kayak Langsung pegang-pegang disini Ya si efek kulit landak di muka aku masih ada gitu Jadi kayaknya cuma ngangkat 60% kotoran dan sel kulit mati yang ada di wajah aku Nah buat temen-temen yang baru pertama kali pengen nyobain peeling serum Dengan kandungan AHA dan BHA Dan kalian yang punya kulit wajah sensitif Aku produk something AHA, BHA, PHA peeling solution ini bisa kalian jadikan pilihan Kenapa? Karena dari kadar AHA, BHA, PHA nya tuh juga jauh lebih ringan Jadi kemungkinan untuk iritasi itu jauh lebih kecil Ketimbang kalian langsung coba yang kandungan aktifnya tuh tinggi banget Dan yang kedua si produk ini tuh juga buat kalian yang baru coba-coba Menurut aku harganya tuh jauh lebih terjangkau gitu Takutnya ketika kalian baru pertama kali nyoba Langsung nyoba yang kandungan AHA nya tinggi Lalu harganya mahal gitu Dan ternyata kalian gak cocok kan Sayang banget tuh produknya jadi bubazir Bisa kalian jadikan pilihan Tapi misalnya kalian yang udah terbiasa nyoba produk eksfoliasi Dengan kandungan AHA dan BHA gitu Menurut aku si produk ini tuh kurang nampol gitu Kalian bisa langsung nyobain Red Pill Tingle Serum Tapi overall menurut aku kedua produk ini tuh punya fungsi yang bagus banget buat kulit wajah Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan Dan tentu aja sesuai dengan kantong kalian Jadi dan see you soon Bye Bye